Hai sudah update atau belum coba kita lihat ke Arsenal dan Chelsea yoi disini jersey sudah update dan keras juga update sini mantap jiwa cuy ya coba lagi di channel Rian Nova kali ini gue kembali lagi ya bikin tutorial kembali itu untuk FIFA 22 tentu saja ya kemarin karena gua ngebikin tutorial jadi kali ini gue bikin tutorial yaitu untuk kids terbaru nih IO V5 kemarin v4 ya kita ke skip jadi sekarang langsung nompat aja ke V5 karena ini IO cuy jadi all-in-one jadi langsung install ini juga bisa tanpa harus install versi sebelumnya gitu tapi sebelum ke tutorialnya gue saranin untuk kalian subscribe dulu channel ini cuy bantu gua ke sampai 1000 subscriber ya biar bisa terus aja monetize gitu bantu gua support gua gitu biar gua tetap konsisten bikin tutorial tutorial seperti ini biar kalian juga enak gitu dapat tutorial dari gua gitu yoi langsung aja ke tutorialnya kalau sudah di subscribe disini gua sudah punya yaitu kids IO IP mod khusus yang IP ada yang enggak kalau kalian nggak pakai IP kalian bisa cek di link di bawah itu ada versi yang pakai IP sama yang enggak jadi kalian pilih aja tinggal kalian install gitu caranya ini lagi pengen gua kasih tahu jadi setelah kalian download kalian jadi satu folder gini sama timkitsnya jangan lupa ya kalian taruh sini terus kalian extract seperti ini dan timkitsnya juga kalian extract apa-apa kalau sudah pasti kelihatannya seperti ini ya jadi langsung aja kalian buka Viva mod manager kalian yang sudah kalian install kalau kalian belum install kalian bisa klik link di bawah dan tutorialnya gua juga ada di YouTube gua ini ya jadi kalian cari aja ya di sini gua udah install yang IP yang versi tu-15 kalau kalian belum install juga kalian bisa klik linknya di deskripsi gitu jadi disini gua sudah pakai IP jadi kalau kita masukin aja lagi yang IP yang IP nya cuy yang khusus IP nah ini timkitsnya gua drag doang ya jadi gampang tinggal di drag aja gitu ya lebih gampang jadi kalian langsung play mode saja sini langsung yang satu ya apa-apa Oke kalau sudah di sini kalian masuk lagi ke timkits jadi jangan di launch dulu ini biarin aja dulu kalian tinggal ke timkits nah disini ada competition kit eip sama timkit eip dan kalian masuk langsung ke rdbm22 kalau kalian belum punya juga kalian bisa install dan linknya juga ada di deskripsi cuy jadi kalau sudah kalian buka aja dua kali kalau error Oke aja langsung continue sini kalian buka file ya file-nya open aja disini squad kalian squad kalian yang mana gitu kalian tentuin dulu ininya yang mana ya squadnya ya Oke kalian pilih salah satu ya menurut kalian squad yang mana gitu gua pilih yang bawah tadi ini lagi loading ya jangan diapa-apain dulu biarin not responding nggak apa-apa kalau udah ready baru udah kita gitu ya kalian kalau udah begini kalian ke timkits kalian pilih ini import port kalian tim timkits yang kalian taruh gitu kan kalau kitnya di atas nah ini timkitsnya di bawah misalkan gitu kalau kalian taruhnya di bawah ini ya kit packnya ya disini kit timkitsnya kita ubah sini terus kompetisinya juga kita kita ubah mari coba lihat kompetisi kompetisi kompetisinya nah kompetisian kit saya kita ubah juga pilih ini dan pilih kompetisian kit tipi dan pilih aja sudah deh terus kalau kalian perlu untuk karir modenya ganti juga ini save dulu aja konsep dulu setelah di save kalian pilih karir modtar ntar gua kasih tau kalian close lagi terus kalian masuk lagi ke rdbm masuk lagi nggak apa-apa dan disini open pilih yang karir mod karir files nah disini ada banyak ya jadi kalian pilih salah satu kayak yang ini karir modnya pilih ya tadi yang itu kita sudah open karir modenya ya disini kalau udah kalian buka karir modenya jadi kalau kalian bingung karir modenya yang mana karena kan nomor-nomor tuh karir dan nomor-nomor di belakangnya tampil yang paling bawah aja jadi paling bawah kalian klik dua kali dan muncul seti ini kalian pilih db2 disini cari timkits mana timkits pilih timkits disini kalian kalian pilih import lagi seperti biasa terus kalian masukin mod yang tadi sama gitu biar ininya nggak error juga namanya biar di karir modenya kepake gitu salah disini timkits terus pilih kompetisi kompetisi mana nah nah competition kids kalian pilih lagi nah gampang sih udah sih paling gitu doang kalian save deh yoi udah masuk kalau ini net responding kalian biarin aja ntar juga ready kalau disini udah bacaan ready berarti udah siap udah langsung close aja kalau sudah ready kalian close aja terus masuk lagi ke Vivo mod managernya langsung kalian launch aja cuy ini robot butuh waktu ya jadi mungkin 30 menit lebih kalau kalian nggak pakai SSD lebih lama lagi sih mungkin ya Nah kita masukin mod baru jadi wajar sih kalau lama langsung aja nanti ke game ya Oke coy ini udah dalam gamenya Coba kita lihat di Liga Inggris nih sudah update atau belum coba kita lihat ke Arsenal dan Chelsea yoi disini jersey sudah update dan kerah juga update sini mantap jiwa cuy tapi disini jangan langsung Chelsea sih kita lihat Arsenal dulu nggak reviewnya enak yoi disini Arsenal homenya seperti ini ya waynya seperti ini coy antar tetuh yang di kiri eh yang di kanan jadi way home away dan ternyata jerseynya seperti itu kita lanjut ke misalkan Aston Villa dulu coba tim-tim kecil sepertinya harusnya udah update ya ini Aston Villa kedua ketiganya juga udah update keren keren sini nih kerennya juga lagi brand for juga nih harusnya sih update juga ya jadi seperti ini updateannya oke kita tim-tim kecil dulu aja nggak apa-apa track town oh iii keren sih ini update lebih dari 100 baju ya 100 terus dia sih jadi ini lumayan lengkap sekali peletan juga kayaknya udah update juga belum nih kita lihat nah ini dia jersi-jersinya keren sangat keren sih ini mah selamat menikmati 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 selamat menikmati